Kemudian Allah merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cumerlang ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan Sobat Rizky Rahimahkumullah Iblis merupakan musuh bagi umat manusia Sepanjang hidupnya, Iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah Agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita tidak terhasut oleh tipu daya Iblis Tapi, tahukah Anda bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Iblis adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat? Kasih sayang Allah terbesar kepada Iblis adalah bahwa yang pertama, dia telah mendapatkan taufik untuk menyebah Allah SWT Yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat sehingga dapat memahami keindahan, kesucian, dan kebersihan mereka Saking mulianya Iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, Ahli Ibadah Pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit yang ketiga disebut Al-Arif Pada langit keempat namanya Adal Al-Wali, pada langit kelima namanya disebut At-Taki Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin, dan pada langit ketujuh namanya disebut Az-Zahid Manakalah dalam Luh Maufud, Luhul Maufud namanya ialah Iblis Dikisahkan, Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah Ia pernah bersujud kepada Allah SWT selama seribu tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah Bahkan, Iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu dan pemimpin malaikat Dan Hazinul Jana, bendahara surga Namun lama-kelamaan, Iblis menjadi sombong dan angku Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya Hingga pada suatu saat ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia Maka Allah memerintahkan Iblis untuk bersujud kepada Adam Lalu Iblis berkata Adakah engkau mengutamakannya daripada aku? Sedangkan aku lebih baik daripadanya Engkau jadikan aku daripada api Dan engkau jadikan Adam daripada tanah Kemudian Allah SWT berfirman kepada Iblis Aku membuat apa yang aku kehendaki Oleh karena Iblis memadang dirinya penuh dengan keagungan Maka dia enggan sujud kepada Adam Karena ia merasa bangga dan sombong Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka Mereka mendapati Iblis tidak sujud Sedang mereka telah selesai sujud Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua Karena bersyukur Tetapi Iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong Tetap enggan bersujud Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud Dia tidak ingin mengikuti mereka Dan tidak pula dia merasa menyesal Atas pembangkangannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah merubahkan mukanya Pada asalnya yang sangat indah cemerlang Kebentuk hina yang menyerupai babi hutan Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu Seperti wajah kerah Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya Lubang hidungnya terbuka Seperti cerek tukang bekam Kedua bibirnya seperti bibir lembu Taringnya keluar seperti taring babi hutan Dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai Setelah itu Lalu Allah mengusirnya dari surga Bahkan dari langit Dari bumi Dan ke beberapa jazirah Dia tidak akan masuk ke bumi Melainkan dengan cara sembunyi Allah melaknatnya hingga hari kiamat Karena dia menjadi kafir Meski iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya Mempunyai sayap empat Banyak ilmu Banyak ibadah Serta menjadi kebanggaan pada malaikat dan pemukanya Dan dia juga pemimpin para malaikat kurubiyin Dan banyak lagi Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya Ketika Allah membalas tipu daya iblis Maka menangislah malaikat jibril dan mikail Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat Apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab Ya Allah kami tidaklah aman dari tipu dayamu Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat Begitulah aku Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku Setelah diusir dari surga Maka iblis berkata Ya Tuhanku Engkau telah mengusir aku dari surga Disebabkan Adam Dan aku tidak menguasainya Melainkan dengan penguasaanmu Lalu Allah berfirman pada iblis Engkau dikuasakan atas dia Yakni Atas anak cucunya Sebab para nabi adalah maksum Iblis pun berkata Tambahkanlah lagi untukku Allah berfirman Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya Kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya Berkata lagi iblis Tambahkan lagi untukku Lalu Allah berfirman Dada-dada mereka adalah rumahmu Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah Iblis berkata lagi Tambahkanlah lagi untukku Maka Allah berfirman lagi Yang bermaksud Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda Dan pasukan yang berjalan kaki Artinya Mintalah tolong menghadapi mereka Dengan pembantu-pembantumu Baik yang naik kuda Maupun yang berjalan kaki Dan berserikatlah dengan mereka pada harta Yaitu mendorong mereka mengusahakannya Dan mengarahkannya ke dalam haram Dan pada anak-anak Yaitu dengan menghancurkan mereka Dalam membuat perantara Terhadap anak Dengan cara yang dilarang Seperti melakukan senggama pada masa haid Berbuat perkara-perkara syirik Mengenai anak-anak itu Dengan memberi nama mereka Abdul Uzzah Menyesatkan mereka dengan cara mendorong Ke arah agama yang batil Mata pencaharian yang tercelah Dan perbuatan-perbuatan yang jahat Dan berjanjilah mereka Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Isra Ayat 64 yang artinya Dan hasumlah Siapa yang kamu sanggupi diantara mereka Dengan ajakanmu Dan gerahkanlah terhadap mereka Pasukan berkuda Dan pasukanmu Yang berjalan kaki Dan berserikatlah dengan mereka Pada harta dan anak-anak Dan berjanjilah mereka Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan Kepada mereka Melainkan tipu belaka Quran Surat Al-Isra ayat 64 Sebelum dilaknak Allah Iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia Yang diperintahkan Allah kepadanya Yaitu 1. Iblis sebagai penjaga surga Dalam kurun waktu 40 ribu tahun Yang kedua Iblis pernah hidup bersama Bergabung dengan malaikat Selama 80 ribu tahun 3. Iblis dianggap menjadi penasihat malaikat Selama 20 ribu tahun 4. Iblis menjadi pemimpin malaikat Karobiyun Dalam waktu 30 ribu tahun 5. Iblis melakukan tawaf Mengelilingi arasyi bersama para malaikat Dalam waktu 14 ribu tahun Dalam keseluruhan Iblis beribadah melakukan semua perintah Allah Dalam kurun waktu 185 ribu tahun lebih Selama dalam ibadahnya Seperti kita umat Islam Melakukan sholat Puasa Tawaf Dengan para malaikat Mengelilingi betul makmur di arasyi Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh Dalam menjalankan perintah Allah yang mulia Iblis menjalankan dengan ikhlas Tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata Pada masa itu Malaikat dan lainnya Memberi gelar kepada Iblis Al-Aziz Makhluk Allah yang mulia Ada yang memberi gelar azazil Panglima besar malaikat Menurut kitab tausir munir dan sawi Iblis beribadah pada Allah Dalam masa 80 ribu tahun Tawaf di bayatul makmur dan arasyi Selama 14 ribu tahun Oleh karenanya Di langit pertama sampai ketujuh Iblis begitu dihormati oleh para malaikat Malaikat dipenjuru alam semesta Dari bumi, langit, betul makmur, arasyi dan sebagainya Mereka semua menghormati pada Iblis Sebagai mahluk Allah yang terhormat dan termulia Sehingga Iblis lewat di depan para malaikat Maka malaikat menghormati pada Iblis Bagikan penghormatan prajurit kepada komandannya Pengawal istana pada rajanya Sehingga terhormatlah nama Iblis Dipenjuru alam semesta Namun sayang di lahul mafud Tulisan Iblis terselubung rapi Tidak satupun mahluk yang tahu Kecuali Allah SWT Tertera Al-Kafir al-Mal'un Iblis inkar Terkutuk Dalam sumber lain Iblis pada mulanya bernama Azazil Dan tinggal di bumi Azazil adalah Jin yang taat kepada Allah Dan memang Iblis sebenarnya adalah dari golongan jin Seperti pada firman Allah SWT Dan ingatlah Ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali Iblis Dia adalah dari golongan jin Maka ia mendurhakai Tuhannya Quran Surat Al-Kafir Ayat 50 Dia menyembuh Allah selama seribu tahun Lalu Allah SWT mengangkatnya ke langit pertama Di langit pertama Azazil beribadah menyembuh Allah selama seribu tahun Kemudian dia angkat lagi ke langit kedua Begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat Menjadi imam para malaikat Apapun perintah Allah kepada malaikat Juga adalah perintah baginya Karena dialah imam para malaikat Yang memimpin malaikat Azazil adalah imam dari seluruh malaikat Al-Muqarabun Imamul Jami'il Malaikat Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah Selama 80 ribu tahun Dan diada tempat di dunia ini Yang tidak dijadikan tempat sujudnya Kehadirat Allah SWT Dalam satu riwayat menceritakan Malaikat Israfil Melihat yang tersurat di Lohmafud Dan tercatat satu suratan yang berbunyi Adanya satu hamba Allah Yang beribadah selama 80 ribu tahun Tetapi hanya karena satu kesalahan Maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah Dan hamba itu terlagnat Sehingga hari kiamat Maka menangislah Israfil Karena bimbang Makhluk yang tersurat di Lohmafud itu Adalah dirinya Maka diceritakanlah Israfil Kepada segala malaikat pengalamannya Melihat apa yang tersurat di Lohmafud Maka menangislah Sekalian para malaikat Karena takut dan bimbang Dengan nasib mereka Lalu semua malaikat datang Menemui Azazil Yang menjadi imam para malaikat Agar Azazil mendoakan Keselamatan dunia dan akhirat Kepada seluruh malaikat Azazil pun mendoakan Keselamatan di dunia dan akhirat Kepada seluruh malaikat Dengan doa Ya Allah Janganlah engkau murka Terhadap mereka para malaikat Namun Azazil lupa untuk mendoakan Keselamatan untuk dirinya Setelah mendoakan semua para malaikat Azazil terus menuju surga Di atas pintu surga Azazil terlihat suratannya Menyatakan Ada satu hamba dari kalangan Hamba-hamba Allah Yang mukorobin Yang telah diperintah Allah Untuk membuat satu tugasan Tapi hamba tersebut Mengingkari Perintah Allah Lalu dia tergolong Dalam golongan yang sesat Dan terlaknat Lalu Allah Menciptakan Adam Dan memerintahkan malaikat Untuk sujud Menghormat Kepada Adam Azazil Sebagai imam Para malaikat Sepatutnya Lebih dahulu Bersujud Memimpin Para malaikat Tetapi Dia menolak Karena dia merasa Bahwa dirinya Lebih baik Daripada Adam Sementara Para malaikat lain Terus sujud Tanpa dipimpin Oleh Azazil Bukan saja Anggan sujud Azazil Malah sombong Dan menjawab Kepada Allah Dan Ingatlah Tatkalah kami Berfirman Kepada para malaikat Sujudlah Kamu semua Kepada Adam Lalu Mereka sujud Kecuali Iblis Dia berkata Apakah aku Akan sujud Kepada orang Yang kau ciptakan Dari tanah Quran Surat Al-Israh Ayat 61 Kesombongan Iblis ini Berpuncak Pada iri hati Dan Kedegian Iblis Terhadap Adam Ia tidak Terima Karena Allah Akan menciptakan Adam Sebagai Halifah Di bumi Karena Ia Merasa Lebih mulia Dari Adam Yang Diciptakan Dari tanah Sedangkan Ia lebih Mulia Karena Diciptakan Dari api Ia Durhaka Kepada Allah Tak Kabur Dan Lupakan Dirinya Di mata Allah Tak Tak Seharusnya Ia membangkang Perintah Tuhannya Maka Setelah Itu Iblis Akhirnya Diusir Dari Surga Namanya Dirubah Menjadi Iblis Dan Dia Bersumpah Akan Menyesatkan Manusia Di bumi Dia Iblis Berkata Terangkanlah Kepadaku Inikah Orangnya Yang Engkau Muliakan Atas Diriku Sesungguhnya Jika Engkau Memberi Tangguh Kepadaku Sampai Hari Kiamat Nijaya Benar-benar Akan Aku Sesatkan Keturunannya Kecuali Sebagian Kecil Quran Surat Al-Isra Ayat 62 Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Tuhan Berfirman Pergilah Barang Siapa Di antara Mereka Yang Mengikuti Kamu Maka Sesungguhnya Neraka Juhanam Adalah Balasan Mu Semuanya Sebagai Sesuatu Pembalasan Yang Cukup Quran Surat Al-Isra Ayat 63 Sobat Rizkrahim Makumullah Dari Kisah Ini Kita Bisa Mendapatkan Pelajaran Bahwa Iblis Yang Dulunya Adalah Ahli Ibadah Dan Makhluk Allah Yang Mulia Sekalipun Bisa Menjadi Makhluk Yang Dilaknat Oleh Allah Karena Kesalahannya Untuk Itu Sebaiknya Kita Menjauhi Sifat Sifat Iblis Seperti Sombong Angkuh Iri Dengki Dan Yang Lainya Agar Kita Terhindar Dari Laknat Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu Alam Dan Itulah Sobat Sedikit Kisah Kali Ini Kurang Lebih Nyerizki Mohon Maaf Dan Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Selanjutnya Ya Sobat Nyerizki Kisah Di Nyerizki Terjong Kisah Mani Tikpe